Oke teman-teman selamat datang kembali di channel Framework Indonesia Kita lanjutkan pembahasan kita di crude data pegawai ya Di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk menampilkan data pegawai Dan juga menambahkan fitur tambah data pegawai Dan di video kali ini kita akan lanjut untuk menambahkan fitur update dan delete data pegawai Oke langsung saja kita akan mulai Jadi di video sebelumnya Kalau kita buka di views data pegawai Nah disini kita sudah punya sebuah button untuk update ya Kita akan membuat fungsi update data di dalam controller data pegawai Nah sekarang silakan buka folder admin di dalam controller Lalu buka file data pegawai titik php Di bagian paling bawah Di bawah function tambah data aksi ya di atas rules Kita buat function update data Nah kalau teman-teman lihat coba saya buka lagi view data pegawai Nah di harifnya ini kita akan update data berdasarkan ID Data pegawai berdasarkan ID pegawai Maka disini kita tambahkan parameter dolar ID Dollar ID ini nanti kita ambil dari ID pegawai ya Sehingga nanti data yang di update itu berdasarkan data yang kita klik Atau data yang kita pilih Oke sekarang kita akan ambil dulu ID pegawainya Jadi kita simpan di dalam sebuah variable contohnya kita buat nama variablenya web Sama dengan atai Lalu kita masukkan field nama field ID nya yaitu ID underscore pegawai Kemudian ini adalah dolar ID Dollar ID ini kita ambil dari sini ya Jangan lupa titik koma Nah seperti biasa kita akan Buat dulu title nya Dollar data Inisialnya title Sama dengan Update Data pegawai Oke Nah sama seperti di Ketika kita Tambah data pegawai Kita ambil data dari Tabel Jabatan ya Oke jadi mungkin kita bisa copy saja Mulai dari sini Kita copy mulai dari Silahkan ke Fungsi tambah data Kita copy mulai dari Dollar data ini Sampai ke bawah Sampai disini Copy kemudian kita paste di bawah title nya Jadi nanti kita tetap mengambil data dari Jabatan Dari tabel jabatan ya Oke kemudian View utamanya kita ganti menjadi form update pegawai Nah untuk melakukan update data pegawai kita akan mengambil terlebih dahulu Data di dalam tabel pegawai berdasarkan ID pegawainya Jadi kita buat query nya disini Dollar data Kita ambil data pegawai Oke kita buat query nya Dollar dis DB Where Oke kemudian kita masukkan Query nya Select bintang From Dari tabel data pegawai Where Okay Where ID Pegawai Sama dengan Dollar ID Kemudian disini kita result Jangan lupa titik koma Oke jadi kita akan select semua data Kita akan select semua data yang ada di dalam tabel pegawai Yang ID pegawainya itu adalah yang ini Dollar ID itu Ini ya Oke kemudian Ini kita save dulu Lalu kita buat untuk form update pegawainya Supaya lebih cepat sebenarnya kita bisa copy saja dari form tambah pegawai Silahkan buka Form tambah pegawai yang ada di dalam folder views Kita block semuanya Copy lalu Buat new file di dalam folder admin Kita save as dengan nama form Update pegawai Titik PHP Kita paste Oke kita coba save lalu kita Ke aplikasi kita Silahkan di refresh Klik tombol update nya Oh ada kesalahan ada error ya Kita coba cek Data pegawai line 75 Data pegawai line 75 Oh ya salah tadi ya Ini gak ada ini word nya Oke kita save lagi Oke form nya sudah muncul Sekarang kita tinggal tampilkan saja datanya di setiap Input nya yang ada di sini Kita kembali ke form update pegawai Oke Kemudian di atas tag form ini kita akan melakukan pengulangan dengan menggunakan for each Untuk mengambil data dari query ini Query ini tadi Kita ambil datanya kemudian kita tempatkan di setiap form nya Jadi kita buka tag PHP For each For each Dollar pegawai S Dollar P Oke kemudian kita tutup dulu For each nya di bawah tag penutup form Buka tag PHP And for each Oke kemudian kita akan masukkan datanya di setiap Input nya Nah Kalau teman-teman perhatikan disini ada parameter ID ya Maka kita akan ambil dulu ID nya Kita masukkan disini Ini mungkin kita bisa copy dari input nick Copy Kemudian kita paste Kemudian type nya ini kita buat saja hidden Oke kemudian namenya ID pegawai Oke lalu disini kita tambahkan value Buka tag PHP Echo Dollar P Kita ambil data dari field ID pegawai Untuk data selanjutnya ini kita bisa copy saja Mulai dari value sampai tag penutup PHP nya Copy lalu kita paste di Sini Nama field nya ganti menjadi Nick Demikian juga dengan nama pegawai Nama pegawai Kemudian untuk jenis kelamin kita paste disini ya Di option yang pertama ini ganti jadi Jenis kelamin Kemudian disini juga pilih jenis kelamin nya kita hapus Kita paste Oh sorry value nya dihapus ya Value nya dihapus kemudian ini juga dihapus Nama field nya dihapus kemudian untuk jabatan sama value nya ganti dan ini fit nama field nya jabatan Ini juga dihapus penutup kutipnya hapus Kemudian tanggal masuk Nama field nya ganti menjadi tanggal masuk Status sama seperti sebelumnya Ini menjadi status Lalu ini jadi status Status Oke kita save lalu kita coba lihat apakah Datanya sudah muncul di setiap field nya Oke sudah muncul ya Nick Nama jenis kelamin Oh jenis kelamin ini kenapa 3 Salah Jabatan dan jenis kelamin masih mengambil dari ID Oke jabatan Oh ini belum diganti menjadi jabatan Jenis kelamin juga ganti menjadi jenis kelamin Coba save Oke sudah muncul ya Oh ini value nya belum dihapus Kembali ke status Kemudian ini dihapus Oke sudah Benar Kemudian untuk action nya ini kita ganti ya Jadi nanti pada saat Tombol submit di klik Maka dia akan mengarah ke Function update data aksi Oke kemudian Kita akan buat function update data aksi ini Supaya lebih gampang kita bisa copy saja dari Function tambah data aksi Kita copy semuanya Kemudian kita paste di bawah function update data Oke kita coba edit satu satu ya Function nya ganti menjadi update data aksi Sesuai dengan yang kita panggil disini tadi ya Update data aksi Kemudian kita panggil function tools untuk form validation nya Apabila form validation nya false Maka akan dikembalikan ke form update data Yang ini ya Oke kemudian apabila form validation nya tidak false Kita akan ambil semua data yang kita miliki Yang sudah kita buat di dalam form update data yang pertama adalah ID ya Jadi kita ambil dulu ID nya Jadi di atas nick ini kita tambah satu lagi Copy yang nick kita paste Ini jadi dollar ID Kita ambil dari inputan dengan name ID Pergawai Oke kemudian nick tetap Nama pegawai tetap Jenis kelamin Tanggal masuk Jabatan Status Dan foto Oke untuk foto ini mungkin kita akan ubah sedikit Ini kita hapus Oke kemudian upload pad nya tetap Kemudian allow types nya tetap Oke kemudian kita panggil library upload nya disini Kemudian If dollar disk Tanda seru nya hapus Upload do upload Foto Kita buat disini Kita copy saja dari sini Oke apabila upload nya berhasil Maka kita ambil file name nya Dan kita simpan di dalam database Dollar disk Db Set Nama Namanya field nya foto Oke kemudian Datanya kita ambil dari sini Variable foto Oke Nah apabila datanya tidak berhasil Maka kita akan tampilkan pesan error ya Echo Dollar disk Upload Display Errors Oke setelah datanya diambil dengan menggunakan metode post tadi Sekarang kita akan simpan datanya di dalam array ya Oke Kita tetap menggunakan yang ini Yang fotonya kita hapus Di bawahnya kita buat variable where Untuk nanti kita gunakan pada query nya Array Nah Karena kita mengupdate berdasarkan ID pegawai Maka disini kita ambil nama field ID pegawai Itu sama dengan ID pegawai adalah Dari dollar ID Oke Jangan lupa disini titik komanya Kemudian di bawahnya kita buat query nya ya Dollar disk Pengejian model Nama model kita Lalu kita panggil function Coba kita lihat Di dalam model kita Nama function update nya adalah Update data ya Kita ambil Lalu kita Tambahkan disini Nah data yang di update adalah Data yang ada di dalam Ini kita hapus dulu Tabel data pegawai Oke Kita update data yang ada di dalam Tabel data pegawai Datanya adalah Data yang ada di dalam variable data Yang ini tadi Oke Kemudian Data yang di update adalah Data berdasarkan ID Yang ini Jadi kita ambil Dollar where nya Oke setelah data berhasil Di update Kita tampilkan Flash data Ini kita ganti Data berhasil Di update Setelah itu kita Redirect ke Admin Slash data pegawai Oke Kita save Lalu kita coba update Satu data ya Apakah sudah berhasil Ini kita refresh dulu Contohnya untuk Dodi Statusnya kita ganti menjadi Pegawai tidak tetap Simpan Oke Sudah berhasil Oke Sampai disini berarti sudah berhasil ya Kemudian untuk boy Contohnya kita Habu Kita ganti menjadi pegawai tetap Jabatannya staff marketing Oke pegawai tetap Staff marketing Oke Untuk update data Sudah berhasil Dan flash datanya juga Sudah muncul Selanjutnya kita lanjut Ke Delete data ya Oke Disini Kalau teman-teman perhatikan Di pojok kiri bawah Fungsinya adalah Delete data Oke Kita kembali ke sini Kemudian kita Supaya lebih cepat Kita buka saja Di data jabatan Kita scroll ke bawah Kita punya Function Delete data Disini Copy mulai dari Public function Delete data Sampai disini Lalu kita paste Di bawah Function rules nya Nah Namanya Delete data Sama dia Menggunakan Parameter ID Kita tambahkan Parameter ID Lalu ID nya adalah ID pegawai Kemudian ID pegawai ini adalah Dari variable ID Kemudian Query nya kita buat Disini Dollar disk Pengajian model Delete data Dari tabel Data Pegawai Oke Ini jadi Data pegawai Data berhasil Dihapus Coba kita Refresh Lalu coba kita tambahkan Satu data ya Untuk nanti kita hapus Data sembarang saja Oke Coba kita hapus Yang ini Klik Di delete Yakin hapus Oke Datanya sudah Berhasil Dihapus Oke teman-teman Jadi untuk hari ini Untuk video kali ini Kita sudah berhasil Untuk Membuat fitur Update data Dan Delete data Apabila penjelasan Saya cepat Teman-teman Bisa ulangi lagi Untuk Melihat Menonton video ini Dan Bisa pause ya Apabila Videonya terlalu cepat Oke teman-teman Sampai jumpa di video Tutorial selanjutnya Tetap dukung Channel Framework Indonesia Terima kasih